Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita utama hari ini. Di tengah krisis keuangan, warga Yunani memberikan suara dalam referendum mendukung atau menolak dana talangan. Putusan mendukung dapat melengsarkan pemerintah. Putusan menolak akan mendorong negara ini meninggalkan mata uang Euro. Di Wina, Austria, diplomat Iran dan Amerika terus berunding guna mencapai tenggat waktu perjanjian nuklir selasa mendatang. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin gencar menolaknya. Paus Franciscus melakukan lawatan di benua asalnya Amerika Latin. Ia membawa pesan solidaritas bagi kaum miskin ke sejumlah negara termasuk Ecuador, Bolivia dan Paraguay. Warga Inggris menanti pembaptisan putri Charlotte, anak pangeran William dan istrinya Kate. Pewaris tahta kerajaan Inggris keempat ini diharap tampil untuk kedua kalinya di depan publik sejak kelahirannya 2 Mei lalu. Saya Patsy Widah, ku suara untuk Kilas VOA. Terima kasih telah menonton!